Intro Selamat datang kembali lagi di RC Video Bersama saya Renner Alex Rander Enggak bukan Antonia Seranga Saya menggantikan Renner Supaya kalian tidak bosen Ngeliat mukanya Renner terus-menerus di depan kamera Jadi hari ini kita akan membahas Helm Culture Helm Anak-anak Custom Yang adalah Bell Eliminator Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini bentuknya keren sih! Jadi Bell Eliminator ini bahannya itu dari Composite Fiber Jadi kalau gue anget nih sebenarnya cukup ringan ya helmnya Dan ventnya itu dia ada dua Di depan sini ada atas sama bawah Sama di atas sini Dan ini ventnya gak bisa ditutup buka Jadi angin akan selalu masuk untuk mendinginkan kepala anda sehingga anda tidak akan berkeringat di siang hari Tapi yang atas ini Kalo hujan gimana bang? Kalo hujan masuk bang Kalo hujan masuk Karena ini bolong Lo kalo liat dari dalem Itu bolong langsung Jadi kalo hujan disarankan untuk berhenti Ya Nah Untuk dalemnya Liner-nya ini antibakterial Dan Contour Cheek Jadi Ini kalo gue pegang Enak banget Nyaman banget Dan lembut Udah gitu Fitment-nya Kalo biasanya Helm-helm Bell itu upsize Nah kalo helm Eliminator ini Kalian tidak perlu upsize Kalo Kepala anda pake M Pake M Kalo L Pake L Gitu Udah gitu Ada lagi Oh iya Jadi ini Kacanya Shield-nya ini Ini udah ada anti-fog Jadi Tidak akan mengembun Walaupun gak pake Anti-fog tambahan lagi Jadi dia udah ada Oh iya Ini juga Demi safety Dia ada lock-nya Di sebelah sini Sebelah kiri Jadi kalo mau buka harus diangkat Lalu baru diangkat ke atas Begitu Kira-kira Nah Ini Feeling gue Enteng sih Tapi kita coba kita timang ya Gue pegang supaya Enggak mempengaruhi beratnya Beratnya sekitar 1250an Sekarang gue mau nyoba Gimana rasanya kalo dipake di kepala Tapi sebelumnya Pake balak lava dulu Nah tapi ini Ini sebenernya size L Sedangkan kepala gue size M Tapi gak apa-apa kita coba aja Enteng banget sob Parah Ini padahal size L Harusnya size M Mungkin gak beda jauh Tapi dia lebih ngefit Dan ini linernya gue bisa ngerasain Walaupun size L Tapi nyaman banget Cuman kalo misalnya size M ini Kalo di gue Harusnya dia akan lebih Lebih padet Jadi lebih enak di kepala gue Tapi ini pun udah enak Ini enteng Enteng banget sih Oh iya ini udah double D-ring ya Jadi sistemnya Strapnya dia double D-ring Akan lebih Safety Dan udah pake magnet Jadi dia lock ininya pake magnet Mana tadi Nah pake magnet Buka visornya pun gampang Kita coba buat bongkar busanya ya Harusnya sih gampang Karena dia sistemnya cuman pake klip Jadi bukanya gampang Tinggal ada velcro disini Terus ada dua klip Kalo kalian mau buka busanya Itu ada lapisan lagi untuk di pipi Bukan sih Buat di strapnya Itu dibuka juga Dia pake klip juga Pake klip tinggal ditarik Lalu dikeluarin Dan ini juga tinggal ditarik aja Buat busa belakang Ada satu Dua Juga dua klip Ditarik Lalu dari depan Ditarik Kalo udah ditarik Jangan lupa dimasukin lagi Biar enak Indah Indah Nah ini Kalo kalian yang penasaran Harga bel yang sangat ringan ini berapa Dan menurut gue sangat nyaman Ini ada di kisaran 6 jutaan Udah Jadi dia sistemnya cuman gini doang Lalu Dibuka Segampang itu Atasnya Oh Atasnya juga bisa dibuka Pake velcro Oh iya Kita belum buka visor ya Untuk buka visornya gampang Kalian hanya membutuhkan Kunci L8 Yang bisa kalian beli di toko-toko Yang anda pilih sendiri Dan bisa dibeli dengan caranya masing-masing Bisa anda datang sendiri Atau dengan menggunakan layanan Ojek Online Jadi Tinggal Pake Kunci L8 ini Nah ini dia sistemnya Tinggal kita masukin Keluarin Masukin lagi Enggak deh Masakin aja sekali Ntar keenakan Lalu Diputar Kita arah berlawanan jerum jam Dan ini udah kebuka Oh ternyata ada satu lagi Ternyata butuh dua Sebentar Saya keluarkan saja semuanya Namun seperti itu Tidak ada Ada yang lebih kecil Tolong Geng Saya kesulitan ini Ojek Online Ini kita butuh yang Mungkin Dua Nomor dua Saya bantu ya pak Sepertinya ada disini Eh mas Kan orang-orang bosen Mas Oh ini ini Ada kan Ada ada Makasih Ojek Online Nah ini Jadi kita Ternyata harus Pake Dua kunci L Ini Kita buka juga Nah Udah Visornya terbuka Segampang itu Ya Jadi Itulah Seputar Bell Eliminator Helm seharga 6 jutaan Yang menurut gua Ini helm Oke banget Kenapa Bisa diliat dari bentuknya Di helm yang berputar-putar ini Dari tadi yang saya biarkan saja Dia bentuknya keren banget Futuristik Tapi juga Bisa dipake Untuk Anak-anak Yang pake motor-motor Mungkin kayak Macem Triumph Harley Ducati Scrambler Ya dan Macam-macamnya Itulah Dan ini helm Enteng banget Lo gak bakal sakit Kepala lo pake helm ini Clannernya enak Harganya oke Dan ventilasinya besar Jadi Angin akan Selalu masuk ke kepala anda Sehingga anda Tidak akan keringatan Dan Nyaman Ya Sekian Tentang Bell Eliminator Bersama gua Antonio Serangga Dan gua mau berpesan Kalo ada palang kereta Tolong lah Ditunggu aja Kenapa sih Kamu aja bisa nunggu dia Kenapa kamu gak bisa nunggu palang kereta Yang cuman kayak Dua menit Gitu Itu membahayakan diri anda Oke Sampai jumpa di RC video berikutnya Eh Ada yang ketinggalan RC Moto Garage Akan buka di daerah Gading Serpong Jadi kalo kalian tinggal di area Tangerang dan sekitarnya Sebentar lagi kita akan buka Jadi kalian tidak perlu jauh-jauh Datang kesini Tinggal datang ke RC Moto Garage Tiga Deng Serpong Dan Yang terakhir Kalo gak bisa Bikin lebih baik Jangan bikin lebih buruk Ciao Sub indo by broth3rmax selamat menikmati selamat menikmati